Intro Sahabat hikmah, siapa yang gak kenal dengan minuman tradisional bajigur? Minuman tradisional yang kini sudah jarang untuk didapat apalagi di perkotaan. Nah, salah satu penjual bajigur yang masih eksis adalah abah wawas. Abah yang berusia 56 tahun ini berasal dari Arja Sari, Kabupaten Bandung. Ia selalu keliling kampung menjual minuman yang sudah mulai jarang ditemui ini. Makanan ringannya di warung banyak, kalau bajigur gak ada. Di warung gak ada yang jualan. Saya milih jualan bajigur, makanan tradisional yang dulu. Berjualan tidak seterusnya ramai pembeli. Apalagi menjual bajigur di saat sekarang. Tentu saja tidak mudah di tengah persaingan minuman ringan yang banyak varian rasa. Untuk sebagian anak-anak, mereka cenderung tidak tertarik mengkonsumsi minuman yang terbuat dari santan kelapa ini. Meski demikian, abah wawas tidak pernah berputus asa untuk selalu menawarkan bajigurnya. Beristirahat sejenak, melepas rasa lelah sambil menjajakan dagangannya, sering abah lakukan. Dalam hatinya selalu berharap jualannya laris. Supaya ada sedikit uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari di rumah. Meski hanya untuk makan seadanya saja, abah wawas selalu bersyukur atas rezeki yang selalu Allah berikan untungnya. Alhamdulillah, setelah berkeliling ke kampung sebelah, usaha abah membuahkan hasil. Bajigur abah wawas mulai ada yang beli. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun ada beberapa yang menjadi pelangkan abah. Bajigur abah terbilang murah harganya. Hanya 2.000 rupiah saja per gelasnya. Karena manis, murah, dan enak. Dan ada gorengnya, jadi enak bikin perkenyang. Karena sudah langganan sama si abah, bajigurnya. Tanpa pengawet, manis, dan anak-anak juga suka. Karena si abah saja yang jualan bajigur di sini. Bukan hal yang mudah jualan bajigur dengan menggunakan pikulan berkeliling kampung. Abah wawas pernah mengalami musibah terserempet kedaraan hingga harus dibawa ke rumah sakit. Namun kejadian itu tak membuat abah kapok untuk terus berjualan bajigur. Minuman dengan ciri khas rasa manis dan gurih ini. Konon dulunya berawal dari kebiasaan para petani menyeduh gula aren dengan air hangat sebelum pergi ke sawah. Perlahan, bajigur mengalami perkembangan. Semula hanya gula aren dan air hangat. Namun sekarang membuat bajigur mulai menambahkan beberapa bahan lainnya. Seperti jahe, kolang kaling, santan, dan kombinasi lainnya. Penghasilan abah wawas tidak menentu. Sekarang abah baru mendapat uang sebesar 15 ribu rupiah saja. Jeripayah berjualan bajigur abah wawas didapatkan dari siang hingga kadang sampai tengah malam menjelang. Meski demikian, abah tak kenal putus asa. Karena bisa saja esok hari jualannya akan lebih laris lagi dari hari ini. Masjid menjadi tempat istirahat sejenak abah wawas. Sekaligus menunaikan kewajiban sholat lima waktu. Ya, sesibuk apapun, abah selalu berusaha untuk sholat tepat waktu. Berdoa, mengadu pada sang ilahi, meminta sehat dan rezeki yang berlimpah sering abah panjatkan. Serta beribu harapan yang ingin abah wawas wujudkan untuk kebahagiaan dirinya dan keluarga. Hari ini, tak begitu banyak uang yang abah bawa untuk diserahkan kepada istri tercinta. Hujan gerimis membuat abah harus segera pulang meski dagangannya belum banyak laku terjual. Fisik abah wawas sekarang tak sekuat dulu. Jika terkena air hujan saja, abah wawas sering terserang sakit meriang. Hasil dari jeripaya abah seharian diserahkan untuk istri tercinta juju. Uang sebesar 15 ribu rupiah yang abah dapatkan hanya bisa digunakan untuk membeli beras dan sedikit sayuran. Namun hal ini tak membuat istri abah mengeluh. Keduanya bisa menjalankan kehidupan di rumah sederhana meski dalam keterbatasan dengan keikhlasan dan ketulusan. Juju sebenarnya sering meminta abah untuk tak lagi berjualan. Ia sangat khawatir dengan keselamatan suaminya. Ibu sehat khawatir dengan si abah sehari yang abah sehari-hari di Wagel teh. Murugul baik, kenwa ee nepi kagebis, si abah teh duki ke berobat, si abah teh dicanak berobat. Ngandah si abah na tos damang teak kenwa ee, Kini hanya Abah dan Juju menjadi penghunnya di rumah sederhana bambu ini. Anak-anak Abah mereka sudah berumah tangga dan tinggal di desa lain. Meski desanya tak berjauhan, namun anak-anak sangat jarang mengunjungi Abah. Paling mereka berkunjung saat hari raya saja. Sayuran dan sisa gorengan yang tidak terjual menjadi menu makan keseharian Abah dan Juju. Bagi Abah Wawas dan wanita kelahiran 52 tahun silam ini, makan dengan lauk sadanya sudah menjadi menu sehari-hari. Namun mereka tetap bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Baik besar ataupun kecil mereka terima dengan ikhlas. Makan sejatingnya bukan hanya sekedar pilihan menu, namun dengan siapa kita menikmatinya. Di dalam ajaran Islam, makan bersama-sama adalah sunnah Nabi SAW. Keberkahan makanan akan bertambah saat kita makan bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda, Makanan satu porsi orang sebenarnya cukup untuk dua, makanan dua sebenarnya cukup untuk empat, dan makanan empat sebenarnya cukup untuk delapan. Hadis Riwayat Muslim Membuat baji gur dengan cita rasa original, gak begitu sulit. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yakni 2 butir kelapa, 1 kg gula merah, garam secukupnya, dan 10 liter air. Parut 2 butir kelapa kemudian sisihkan. Rebus air dengan menggunakan kayu bakar untuk memperoleh cita rasa tradisional. Kemudian gula merah juga direbus terpisah. Jika gula merah sudah larut dengan air, maka saring gula merah supaya kotoran dari gula merah terpisah. Setelah itu, masukkan gula merah ke dandang tempat jualan. Lalu, siram kelapa yang telah diparut dengan air panas yang mendidih. Setelah itu, aduk dan diamkan sampai hangat kuku. Kelapa disaring dan diperas hingga menjadi santan. Santan kelapa diberi sedikit garam, kemudian masukkan santan kelapa ke dalam dandang yang sudah terisi cairan gula merah. Aduk hingga tercampur merata dan bajigur pun sudah siap untuk dinikmati. Bajigur memiliki banyak khasiat loh. Di antaranya dapat menjaga tubuh tetap hangat, membantu mencegah masuk angin, mengobati perut kembung, serta mengatasi masalah pencernaan. Untuk menambah cita rasa tradisional, abawawas selalu menggunakan arang supaya bajigur tetap hangat saat dijual. Aroma khas arang membuat bajigur abawawas memiliki aroma dan cita rasa yang khas serta autentik. Sementara itu juju, istri abawawas membuat gorengan sebagai santapan kalah minum bajigur. Beragam penganan gorengan seperti tahu goreng, bakuan dan cireng diolahnya untuk dijual abah seharga seribu rupiah. Biasanya bajigur disajikan bersama hidangan pendamping seperti pisang rebus, kacang rebus, ubi rebus, hingga kudapan manis seperti timus. Namun kudapan pendamping ini sering waktu kurang disukai pembeli di sekitar kampungnya, sehingga abah dan juju menggantinya dengan aneka gorengan. Dalam racik bajigur, abawawas belajar secara otodidak. Tidak ada saya saja yang bikin, tidak punya guru. Tidak ada saya sendiri yang bikinnya. Untuk menghilangkan rasa pegal di badan abah yang telah sehari yang berjualan bajigur dan memikul gerobak, juju memijat bagian tubuh abah yang dirasa mengalami kelelahan. Sambil bercengkrama, diringi tawa, juju begitu setia dan akan selalu melayani abah. Untuk memberikan yang terbaik di sepanjang hayatnya, Masya Allah. Sahabat hikmah, Abah Ahmad dan Abah Wawas adalah sosok-sosok suami yang penuh inspirasi. Di tengah semua keterbatasan, mereka tetap beritiar mencari nafkah untuk keluarga tercinta. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!